Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Lantai 4 Ruang Laboratorium Kampus BU Raden Fata Palembang Pada hari ini 5 Maret 2022 Dalam kegiatan Kuliah Umum Bersama Minco Perekonomian Republik Indonesia Berikut liputannya Kuliah Umum Bersama Minco Perekonomian Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Air Langga Hartarto M.MTMBA Dalam kebijakan keuangan inklusi bagi mahasiswa Dan peningkatan akses keuangan bagi wirosaha pemula Tepatnya 5 Maret 2022 Ruang Auditorium Perpustakaan Kampus BU Raden Fata Palembang Dibuka langsung dengan membacakan Ayat Suci Al-Quran Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Mars Uwin Raden Fata Dilanjutkan dengan pembacaan doa Oleh Sheikh Muhammad Sha'ban Ali Abdalis Sambutan Rektor Uwin Raden Fata Palembang Acara inti yaitu Kuliah Umum Strategi Percepatan Pengembangan Digitalisasi dan Kewirosan Pada Mahasiswa Dr. Insinyur Air Langga Hartarto M.MTMBA Mengatakan Mendorong para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur Karena di Indonesia kekurangan orang-orang entrepreneur Dan masa kuliah adalah momentum bagi mahasiswa dan mahasiswi Untuk terus memberikan kontribusi dan ide dari perekonomian dan pihak kampus Memberikan kontribusi internet bagi mahasiswa Untuk sebagai penunjang Dan Kementerian Industri Membuat tempat untuk bertugar ide Bagi mahasiswa Dan semoga dalam satu tahun ini Menciptakan unicorn-unicorn Untuk Sumatera Selatan Mahasiswa Uwin Raden Fata Palembang Rektor Uwin Raden Fata Palembang mengatakan Kuliah Umum pada hari ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa Dan bisa dilakukan oleh kampus Uwin Raden Fata Palembang Yang telah dapat mendatangkan Menteri Perekonomian Dan dapat memberikan motivasi Serta dukungan yang telah diberikan oleh Bapak Menteri Pada kuliah Umum hari ini Mana Pak tanggapan Bapak terkait kuliah Umum pada hari ini Pak? Ya jadi pertama kuliah Umum hari ini Tentu kita mendorong semangat Mahasiswi mahasiswa Untuk menjadi entrepreneurs Karena Indonesia kekurangan entrepreneurs Dan masa kuliah ini adalah Momentum yang tidak bisa Terulang kembali Oleh karena itu tadi meminta Agar Kementerian Perindustrian Bisa membantu membuat co-working space Atau tempat Dimana anak-anak muda bisa bertukar ide Bertukar inovasi Dan kampus menyediakan jaringan Daripada internet dan komputer Sehingga mereka bekerja dan belajar berkelompok Mudah-mudahan dihasilkan dalam satu tahun Ide-ide yang bisa menjadi Unicorn-unicorn baru Dan bagaimana Pak harapan Bapak Terkait kuliah pada hari ini? Ya saya lihat Mahasiswi-mahasiswanya antusias Jadi semangat mereka Pak izin Pak untuk isu ekonomi sendiri Di masa ekonomi ini bagaimana Pak? Untuk Indonesia khususnya Palembang atau Sumsel? Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen Sumsel di atas itu Jadi udah cukup bagus Basisnya pertambangan, perkebunan, dan pertanian Untuk digitalisasi sendiri Pak? Ya kita akan dorong terus Karena potensi Indonesia besar sekali Jadi tahun 2020 40 miliar US dollar Tahun 2021 70 Dan 2025 nanti 130 miliar Jadi jangan ketinggalan Terima kasih Pak Ibu bagaimana tanggapan Ibu Mengenai kuliah umum pada hari ini Dan harapan Ibu terhadap kuliah umum pada hari ini? Ya jadi Kalau misalnya kuliah umum ini Sebuah sesuatu yang luar biasa ya Kita bisa menghadirkan Pak Menteri Perekonomian Ya Menteri Perekonomian Dan tentu saja Kegiatan umum ini Kita harapkan tidak berhenti Hanya sekedar kuliah kamu ya Jadi seperti tadi Sudah disampaikan oleh Pak Minko Akan ditindaklanjuti Dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Yang saya sampaikan tadi Mahasiswa kita, lulusan kita Itu tidak hanya bisa diserap di dunia kerja Tapi mungkin juga sebagian yang punya jiwa Kegiatan umum juga bisa mengembangkan Menteri Perekonomian Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Desi Ratnasari Dan kriang bertugas melaporkan Untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!